Halo Libra, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan untuk 2 minggu ke depan, love life dan rejeki Anda, single, berpasangan, dan entah apapun yang akan terbaca nantinya. Serta di air video kita akan ambil message from universe dari deck ini. Baiklah, mari kita mulai. Wow, baiklah kita lihat dahulu semuanya. Beberapa dari Anda sepertinya akan mendengarkan isu-isu yang tidak mengenakan untuk Anda. Entah dalam urusannya apapun itu di sini. Yang menyebabkan Anda sakit hati. Beberapa Anda mengetahui mungkin hal-hal yang selama ini disembunyikan dari Anda atau orang-orang yang memiliki tujuan buruk pada Anda. Terbongkarkah? Anda ketauikah? Semacam itu. Beberapa dari Anda, saya rasa di sini mungkin ada, apa ya, entah kenapa untuk urusan spiritual di sini. Sepertinya akan semakin ada pertumbuhan spiritual dalam diri Anda. So, carilah guru yang tepat untuk Anda. Supaya Anda mungkin tidak tersesat. Baiklah. Dan, untuk live di sini, selain tadi, sepertinya ada beberapa dari Anda yang merasa semakin berat menjalani hari-hari Anda dalam zona Anda. Semakin, apa ya, saya lebih merasa di sini Anda ingin melepaskan diri dari zona Anda tersebut. Tapi, saya rasa untuk dua minggu ke depan, mungkin Anda masih akan tetap berada di zona Anda, karena tentu banyak pertimbangan. Dan, ada beberapa dari Anda yang tampaknya di sini Anda tahu bahwa jika Anda keluar dari zona tidak nyaman Anda saat ini tersebut. Mungkin, Anda masih akan tetap berada di sana, mungkin Anda masih akan tetap berada di zona tersebut. Anda sedang mempersiapkan diri Anda baik-baik. Untuk jika memang Anda rasa sudah waktunya untuk Anda hengkang dari situasi menyakitkan Anda dan yang penuh dengan tekanan, saya rasa di sini, Anda siap. Di sini, saya lebih merasa bahwa permasalahan yang membuat Anda tetap tertahan dalam situasi berat Anda adalah masalah keuangan. Ya, di sini Anda sebagian memang tidak nyaman dalam zona Anda. Tapi, Anda di sini sepertinya menguat-muatkan diri Anda supaya bisa berkonsentrasi untuk masalah bagaimana cara mendapatkan keuangan atau mengumpulkan pundi-pundi untuk bekal Anda nanti. Oke, saat keluar dari zona tersebut, zona ini, ya, semasa itu. So, baik Anda single, baik Anda berpasangan. Untuk live Anda, saya rasa lebih terkonsentrasi pada masalah keuangan untuk bekal Anda di kemudian hari. Jika kita potong semuanya seperti itu. Oke, beberapa hari Anda melakukan, menahan diri Anda, tetap membuat sehat mental dan fisik Anda dengan cara sebisa-bisanya Anda mencintai diri Anda. Melakukan yang terbaik untuk menjaga diri Anda dalam situasi tidak sehat Anda. Baiklah, apakah pekerjaan, apakah hubungan kekeluargaan, dan zona Anda yang lainnya? Hmm, hubungan, mungkin semacam itu, hubungan-hubungan apapun. Baiklah, untuk Anda-Anda, di sini yang single, jika mungkin Anda bertanya, ya, kita berpindah untuk urusan asmara single. Jika Anda bertanya, apakah di waktu-waktu, beberapa waktu ke depan nanti ada seseorang yang akan datang kepada Anda? Tampaknya ada seseorang yang akan datang kepada Anda, tapi mungkin hanya sebagai tamu untuk Anda. Karena Anda rasa, mungkin orang tersebut ternyata bukan merupakan kriteria Anda. Ya, mungkin awalnya bertemu dan berkenalan, dan mungkin sempat hangat. But, hanya dalam hitungan hari, sehari, dua hari, Anda bisa menilai jika orang tersebut ternyata bukan tipe Anda. Maka, hanya sebagai tamu untuk Anda dalam urusan cinta, dan mungkin hanya berujung padat pertemanan saja, atau bahkan sudah tidak ada hubungan lagi setelahnya. Entah di sini Anda yang menghilang dari dia, atau dia yang menghilang dari Anda. Ghosting-meng-ghosting di sini, but it's okay. Dia meng-ghosting Anda bukan masalah untuk Anda, karena memang tidak sefrekuensi atau kriteria Anda. Anda akan lepaskan, biarkan, dan tidak pikirkan orang tersebut. Ya, untuk Anda-Anda yang single. Hanya kedatangan tamu di hati Anda. Baiklah, dan Anda akan berkonsentrasi lagi kepada masalah diri Anda, dan kepada love yourself, dan masalah keuangan, bisnis, dan karir Anda. Baiklah, dan untuk Anda-Anda yang berpasangan di sini, sedikit banyak sudah saya sampaikan, dan untuk Anda-Anda yang berpasangan, baik-baik saja. Saya rasa di sini hubungan Anda rentan, dengan rasa sakit hati. Entah mungkin lebih ke arah perkataan mungkin, apakah Anda yang akan merasa sakit hati dengan perkataan pasangan Anda. Atau mungkin di sini, Anda yang entah sengaja atau tidak, demikian pula dia, entah sengaja atau tidak, mungkin melukai hati Anda. Walaupun hubungan baik-baik saja. Oke, mungkin miskomunikasi semacam itu, tampaknya bisa terjadi antar kalian. Atau sengaja atau tidak sengaja, Anda melukai hati pasangan Anda dengan perkataan Anda. So, semoga jika beberapa waktu ke depan nanti Anda mungkin merasakan getaran, bisa terjadi miskomunikasi. Jadi, Anda mengingat video ini, sehingga bisa berhati-hati dalam melakukan atau mengatakan sesuatu. Karena berpotensi sangat menggores. Baiklah. Berpotensi untuk terjadi konflik. Untuk itu, untuk yang, walaupun Anda saat ini memiliki hubungan yang baik-baik saja. Masukannya untuk Anda, kalian semacam itu. Baiklah. Untuk beberapa dari Anda, untuk masalah rejeki di sini. Saya rasa, situasi stuck, situasi terhenti, bermasalah Anda, ini lebih ke arah akan berakhir. Akan terjadi perbaikan. Bahkan untuk beberapa dari Anda yang memang memiliki keuangan baik-baik saja. Saya rasa Anda akan mencapai goal Anda. Ada kemenangan di ujung bawah sana. Six of one. Ada kemenangan di sana. Ada goal Anda. Anda mencapai goal Anda. Ada mungkin kenaikan salary atau jabatan. Ada bonus-bonus yang turun. Ada penerimaan terhadap produk-produk Anda. Kira-kira semacam itu. Yang grafiknya mungkin beberapa waktu yang lalu menurun. Atau rata. Grafik pendapatan atau masalah rejeki Anda. Di sini, untuk beberapa waktu ke depan akan meningkat. Ya, kerja keras tidak menipu hasil. Tidak ada usaha yang sia-sia. Sekecil apapun itu. Untuk Anda-Anda, rejeki Anda. Baiklah. Seperti apa pesan semesta untuk Anda. Semoga bisa menjadi rambu-rambu, masukkan, atau apapun itu untuk Anda. Prince of Summer. Romantik. Dramatik. Baiklah. Tik-tik di sini. Falling in love suddenly. Cinta pada pandangan pertama. Semacam itu. Yang saya sampaikan tadi. Tapi mungkin. Entahlah. Tentu tidak semua. Dari Anda yang hanya kedatangan orang yang Anda anggap tidak sefrekuensi. Bisa juga di sini mengatakan seseorang datang kepada Anda dan mungkin memang entah sefrekuensi, entah tidak sefrekuensi. Semacam itu. So, untuk Anda-Anda, beberapa dari Anda yang mengharapkan memang kedatangan tamu dalam urusan cinta, itu jawaban untuk Anda. Ada orang yang datang mengisi hati Anda, entah bagaimana kelanjutannya. Oke, tentu tergantung prosesnya. Baiklah. Tidak masalah untuk Anda-Anda yang single, but bisa menimbulkan masalah bagi Anda yang sudah berpemilik atau berpasangan. Oke. So, justice di sini. Pesan untuk Anda, atau ya entah apapun untuk Anda, ambil waktu untuk melihat ulang kembali segala permasalahan dengan berhati-hati. Dengan detail dan dengan berhati-hati. Dengan cermat, mungkin seperti itu. Jika Anda sebagai seorang pembuat keputusan, atau pemberi jawaban, dan semacam itu, buatlah keputusan atau berikan jawaban dengan objektif, dengan tidak berpihak, dengan adil. Oke. Dan untuk beberapa Anda yang terlibat dalam sebuah masalah di sini, entah masalah apapun itu, atau sedang berhadapan dengan problem, masalah, you will win in the end. Anda akan memenangkan situasi Anda pada akhirnya. Atau urusan pekerjaan di sini, ada kemenangan, ada penerimaan untuk Anda. Baiklah, congratulations. Berikutnya, princess of winter. Beberapa informasi akan Anda dapatkan, tapi sepertinya informasi tersebut sulit untuk diterima. Sulit untuk Anda terima. Ya, bisa juga seperti yang saya sampaikan di sini, isu-isu yang menyebabkan sakit hati. Kenyataan yang sulit diterima. Pertumbuhan spiritual juga terkatakan di sini, dan semacam itu pesan untuk Anda dalam sesi ini. Baiklah. Sedikit ingin saya tambahkan di sini, walaupun memang mungkin Anda mendengar sebuah kenyataan yang tidak enak untuk Anda dengarkan atau menyakitkan, saya rasa itu lebih baik daripada Anda di cium oleh kebohongan. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.